ayo yo, kanal lebaran sebentar lagi yuk teman di kak ira, bela-bela semua sambil kak ira cerita tentang penghasilan kak ira di facebook cap cus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bunda-bunda teman-teman, kakak-kakak guys-guess, oke hari ini kak ira mau mengasih taukan ke kalian bahwa kak ira tuh sebenarnya banyak sekali peralatan makeup yang sudah sangat menyemak dan membuat kak ira sakit mata, nah disini tuh ada lensa foto yang sudah pecah resiko jadi mua ya kan guys, rusak beli baru, lem biru makanya kalau kalian lihat kak ira ini sikit-sikit, kalau udah gak bisa pake buang, iya karena memang kayak gini ya guys, ya sistemnya kak ira pernah denger itu ya, kalau misalnya banyak produk yang gak dipake lagi di dalam rumah itu, yang bisa membuat potensi menjadi sampah, itu lebih baik kak ira buang kalau gak itu jadi kayak mana ya, menumpuk dan membuat kejiwaan kita tuh terganggu apa tuh sistem penyakitnya kak ira gak tau, coba kalian yang tau tulis dia di kolom komentar, nah disini tuh termasuk kak ira mensortir alat makeup yang keluaran kak ira sendiri ya guys, brand kak ira sendiri, nah ini tuh harus kak ira buang karena udah expired, dan memang kak ira gak ngelanjutin ya guys, nah disini kak ira juga sortir-sortir alat makeup dibantu dengan anak lajang kak ira, masya Allah tabarakallah, banjari, akhirnya selesai juga ya guys, sampah-sampah ini harus kak ira buang, ih sebenarnya sayang juga ya guys, ya berapa duit juta disini kak ira udah ngeluarkan, untuk mendapatkan produk brand kak ira sendiri, tapi memang guys, Allah tuh udah gini ya, manusia itu udah berencana tapi setiap hasil itu pasti Allah yang berkehendak, nah disini tuh ada juga ya set tipikat kak ira, waktu juara satu lomba pesunso pengantin Aceh ya, masya Allah, iya biar kalian gak bosan, jadi kak ira sambil beres-beresin rumah, nanti kak ira jelasin juga bagaimana cara kak ira mendapatkan penghasilan yang besar, gak penghasilan besar sih, tapi penghasilan di facebook, karena kak ira sadar penghasilan kak ira masih recehan ya guys gak kayak orang-orang, atau konten kreator suhu nah jadi disini kak ira tetap menikmati ya proses yang kak ira alami mulai dari awal kak ira ngonten yang kena pelanggaran, sampai kak ira 3 bulan harus melewati masa hukuman gitu ya jadi tetap kak ira lewati dengan bahagia, senang happy, dan kak ira gak terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang besar oke disini, jadi ini kak ira mau ganti wallpaper dulu ya guys ya karena cermin makeup kak ira sebenarnya ini tuh ceknya udah pada terkelupas, dan bahkan kayunya itu udah pada dimakan rayap, tapi kak ira ganti aja dengan tempel-tempel wallpaper gitu, jadi seolah-olah ini kayak dari PVC gitu ya guys ya padahal aslinya berewok apa, bukan berewokan tapi kayak kumuh gitu ya kan apa sih, apa namanya, kalau yang ya gitu lah ya guys, pokoknya gak cantik lah, gak layak lah gak estetok lah ya nah setelah ini kak ira tampilkan lagi ya wallpaper baru kak ira, tapi tetap dengan motif yang sama ya, kebetulan noto beli itu, kak ira beli 2 roll masih banyak lebih, nah jadi tipsnya supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya dalam melengketkan wallpaper ini mau itu medianya kayu, dinding, keramik apapun itu, kak ira selalu menyarankan, kalian tuh ditempel, waktu menempelkannya ini kan pasti bergerut-gerut ya nah dipanaskan lagi dengan hot gun seperti ini ya guys ya jadi walaupun permukaan kayu yang kak ira punya ini gak rata, tapi dia jadi tetap, apa ya, kayak rangketnya bagus, dan dia permukaannya jadi lebih rapi, nah seperti pemasangan seperti ini, nanti waktu kalian tekan-tekannya itu pakai kain ya guys oke, lanjut di bagian facebook kita mau cerita tentang perjalanan kak ira lagi ya nah, semasa kak ira mendapatkan hukuman yang 3 bulan itu ya guys ya kak ira berpikir ya dalam kak ira berproses pasti harus ada progres dan pembelajaran yang harus kak ira dapatkan ya guys ya karena kalau kita mau mendapatkan penghasilan yang besar kita tuh harus punya mental yang kuat dan punya pengalaman yang cukup jadi kalau misalnya oh, kita lihat orang penghasilannya udah ratusan juta dalam sebulan atau gak usah lah jauh-jauh ya misalnya 5 juta per bulan dengan cara memposting konten-konten sampah nah, menurut kalian apakah itu semua bisa berlaku untuk setiap orang? enggak ya guys ya jadi kak ira dulu banyak sekali melakukan evaluasi konten ya bahkan sampai kata orang loh kak ira kok udah jarang ya lewat di beranda iya itu ya guys ya karena kak ira kayak pertama kak ira melakukan konten yang a day in my life nah, terus setelah kak ira berbagi pengalaman banyak yang minta tips dan trik cara kak ira mendapatkan penghasilan atau mendapatkan monet in stream dan reels di facebook ini akhirnya kak ira jadi kayak ini ya berubah haluan menjadi konten kreator tentang edukasi tentang facebook nah, jadi untuk tema ini kak ira rasakan itu membuat konten kak ira sebentar rame sebentar sepi setelah itu setelah kak ira berpikir ah, udah lah gak sanggup nih kak ira kalau ngelanjutin bagian konten kreator edukasi kenapa ya memang ilmu kak ira tidak cukup untuk bagian itu ya guys ya tidak mempunyai dan dimana lagi kak ira kayak kurang ini ya guys ya aura kodam kak ira untuk mendapatkan konten yang sesuai keinginan kak ira itu masih ketahan kalau di bagian edukasi nah, jadi menurut kak ira untuk membuat konten yang happy dan sesuai karakter kak ira ya kak ira harus membuat konten sehari-hari kak ira biar apa ya guys ya supaya yang nonton itu happy mengenal kak ira dan branding kak ira juga sesuai ya dengan karakter kak ira maka dari itu kak ira memutuskan ya udah balik lagi ke haluan ya konten a day in my life dan untuk sekarang konten edukasi kak ira gak berani terlalu jauh menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan yang kak ira anggap konten-konten kak ira yang dulu-dulu pernah kak ira upload ya tentang ilmu mendapatkan monet ya dan lain-lainnya itu kak ira anggap ya sebatas pengetahuan kak ira seperti itu aja ya guys ya jadi kalau sekarang ya makin sepi ya makin sepi guys karena itu dari haluan perpindahan ya haluan kak ira dan itu resiko yang harus kak ira lewati ya teman-teman nah jadi menurut teman-teman kalau misalnya memperolehkan penghasilan besar apakah harus membuat konten edukasi atau membuat konten the day in my life menurut kak ira balik lagi ke kalian ya guys ya kalian nyamannya seperti apa dan kalian menguasai konten apa karena kalau kak ira sendiri kak ira suka dengan cuap-cuap dan berbagi pengalaman sehari-hari kak ira dan kak ira merasa ya branding kak ira itu dengan mendapatkan tayangan yang walaupun ya sementara untuk tayangan video kak ira tidak sejuta-juta ya viewsnya dengan tayangan yang seribuan atau pulang ribuan aja udah kak ira membuat senang dan kontennya itu bisa happy-happy dan kak ira rasa udah cukup walaupun itu nanti ya penghasilannya mungkin satu video gak sampai satu dolar kadang tapi gak apa-apa ya guys semua itu butuh proses kalau kita pikir-pikir lagi ya teman-teman ada konten kreator yang dia itu awal-awalnya kontennya sepi ya setelah setahun dua tahun berkonten dan membangun branding itu akhirnya viewsnya itu bisa sampai ratusan ribu bahkan sampai jutaan sekali tayang dan itu kak ira rasa buah dari kesabaran dia lah ya guys ya dan satu lagi kalian kalau memang mendapatkan penghasilan yang besar kalau memang menjalankan facebook ini dari facebook pro ya harus membangun branding yang kuat ya serta membuat usahanya itu yang lebih maksimal ya guys ya misalnya membuat konten edukasi ya buatlah edukasi yang bagus yang semaksimal mungkin dan kalau ada ctpngk atau disana yang mengatakan kalian itu gak bagus ini itu kontennya sesat ya kalian pintar-pintar lah harus makin belajar ya makin menambah ilmu wawasan atau kalian harus melakukan verifikasi akun bahkan harus belajar dari beberapa tutor nah kalau kak ira sendiri gak sanggup ya untuk melakukan sampai sejauh itu makanya kak ira ya melakukan edukasi kontennya dan kak ira juga berubah haluan ke fanpage ya atau ke akun halaman kadang-kadang kak ira di fbpro itu udah nyobain sebulanan itu sepi sekali bahkan yang nonton ya itu-itu saja ya teman-teman karena jangkauan di akun fbpro ini lebih sempit guys tapi kak ira gak tau juga ya mungkin di akun kak ira aja guys tapi rata-rata ya rata-rata nih untuk akun-akun yang besar mereka tuh pasti menjalannya di akun halaman secara kak ira sudah pernah melihat ya hasil kak ira di akun halaman ini jangkauannya luas dan penghasilan kak ira alhamdulillah untuk akumulasi 4 bulan kak ira ngonton itu bisa cair ya guys untuk nominalnya sekitar 2 jutaan lebih lah tapi kak ira gak tau sampai kapan penghasilan kak ira itu bisa segitu doakan semoga ke depannya makin naik ya dan teman-teman yang belum mau dia juga kak ira doakan semoga makin cepat di modet oke terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati